Ingat video gue yang satu ini? Di dalam video tersebut, gue menunjukkan bentuk teknologi gue persis saat sebelum dibukanya PAS 7 nih teman-teman. Nah, penentuan pembuatan video tersebut, yakni sebelum pembukaan PAS 7, itu bukanlah sembarangan. Tapi, sebagaimana layaknya sudah gue jelaskan di dalam video tersebut, pembukaan PAS 7 adalah salah satu momen paling penting yang bisa menentukan tingkat kemenangan KVK kalian di dalam KVK yang sedang kalian ikuti. Nah, kebetulan di dalam KVK yang sedang gue ikuti di 1945, ada bukti nyata dari betapa pentingnya pembukaan PAS 7 terhadap tingkat kemenangan KVK-nya. Nah, penasaran bagaimana pembahasannya? Pastikan saksikan terus ya videonya sampai habis. Yo, 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 para pasukan geng Free2Play dan Los Penders semuanya. Ketemu lagi ya, barang gue Missing Joe. Yo, oke teman-teman. Jadi, di dalam video ini, gue ingin menunjukkan kepada kalian betapa pentingnya pembukaan PAS 7 terhadap tingkat kemenangan kalian. Dan kebetulan, di dalam KVK yang sedang gue ikuti di 1945, ini ada contoh nyata dari betapa pentingnya opening PAS 7 terhadap tingkat kemenangan kalian di dalam sebuah KVK. Jadi, ini adalah bentuk keadaan KVK sekarang atau map KVK sekarang dari KVK 1945. Ini adalah zona Zarate, di mana ini adalah tempat pertarungan antara 1945 dengan 2155. Dan ini adalah bentuk dari zona Sacaca, di mana ini adalah tempat pertarungan dari kebanyakan ya, teman-teman ya. Dari 1474 melawan 1623. Bentuknya sekarang seperti ini. Dari sini kan harusnya sudah bisa mempunyai bayangan bagaimana keadaan KVK sekarang ya, teman-teman. Di mana ini kira-kira sudah berlangsung kurang lebih 2 setengah hari lah ya, sejak PAS 7 ini dibuka. Dan sementara lagi, sementara lagi, kira-kira 3 jam lagi, ini akan ada pembukaan PAS 8, teman-teman. Di mana PAS 8 ini adalah pintu masuk dari setiap kingdom untuk bisa menuju ke Kingsland atau ke Tanah Perjanjian. Dan dengan bentuk seperti ini, harusnya sudah bisa memberikan bayangan kepada kalian mengenai betapa pentingnya Open PAS 7, momen Open PAS 7 terhadap tingkat kemenangan kalian di dalam sebuah KVK. Jadi, secara kebetulan banget, di dalam KVK yang sedang gue ikuti, setelah pembukaan PAS 7, baik masing-masing PAS 945 maupun PAS 1474, itu berhasil menguasai zona musuhnya setelah PAS 7 dibuka. Ya, kalian bisa lihat ya, ini dari sisi PAS 945, dan ini dari sisi PAS 1474. Dan ini artinya, teman-teman, dan ini artinya, Kingsland nanti yang kira-kira 3 jam lagi, itu bisa dipastikan tidak ada pertarungan. Karena boro-boro ya pertarungan di Kingsland ya, teman-teman. Sedangkan reward dari level 8 PAS ini aja, itu belum tentu bisa diambil oleh musuh-musuh kita. Karena ya, zonanya bentar lagi udah hilang semua, dan ya kemungkinan besar lah ini akan dimiliki rewardnya oleh sekutu dan juga 1945. Nah, semoga dengan contoh nyata ini, itu bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang betapa pentingnya event pembukaan PAS 7 terhadap tingkat kemenangan Kingdom kalian di dalam sebuah KVK. Nah, lalu setelah ini, pasti akan ada yang bertanya sama gue nih. Lalu, ngaruhnya ke gue apa bang setelah memahami hal seperti ini? Nah, seharusnya, teman-teman, ngaruhnya itu cukup banyak terhadap kalian, terutama dalam hal memanagement akun kalian sebelum pembukaan PAS 7. Tidaknya menurut gue pribadi ya, teman-teman, ada dua hal yang seharusnya bisa kalian improve setelah menonton video gue ini. Yang pertama adalah terhadap tingkat penggunaan resources dan speedup kalian sebelum pembukaan PAS 7. Sebagai mana layaknya F2P dan Nospender, tentu saja kita ini mempunyai resources dan speedup yang terbatas, teman-teman. Nah, cerita kalau misalkan Wales ya, karena mereka itu bisa dikatakan resources dan speedupnya nyaris tidak terbatas ya, quote-unquote, karena memang mereka kalau mau ngapain-ngapain tinggal top up. Nah, jadi setelah kalian menonton video gue ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih bijaksana dalam menentukan keputusan kalian, terutama di peperangan di zona-zona sebelum opening PAS 7. Ya, misalkan aja peperangan di zona 5 ya, teman-teman ya. Misalkan peperangan di zona 5. Ataupun peperangan di altar, ataupun peperangan-peperangan di depan PAS ya. Biasanya kan sering banget tuh. Gue sangat menyarankan kepada kalian untuk menghindari pertarungan-pertarungan yang kurang penting, terutama buat mereka-mereka yang F2P dan Nospender. Karena, ya, menurut gue, kita bertarung itu harus ada objektifnya ya, teman-teman ya. Kalau tanpa objektif, menurut gue sayang-sayang. Karena, ya, resursus kita terbatas. Pit up kita terbatas. Ya, itu kalau menurut gue pribadi. Karena sebagai contoh aja, gue ini tipikal orang yang sangat jarang banget untuk perang di altar, kalau misalkan event altarnya nggak ada. Jadi, kan, cukup banyak tuh biasanya di antara kalian yang suka nih, maju-mundur nih, di altar nih. Perang gitu ya. Ini rehevan, gue tau sih. Tapi, PAS momennya itu nggak ada altar. Ya, kalau menurut gue buat apa gitu. Misalkan kayak gini nih. Lagi nggak ada altar, perang. Buat apa gitu kan. Atau misalkan kalian perang di depan PAS musuh gitu kan. Tapi, lagi nggak ada MGE atau nggak ada apapun. Ya, menurut gue buat apa. Kayak gitu. Mendingan nanti kalian menggunakan resources dan speed up kalian. Itu ketika opening PAS 7, teman-teman. Di sini kalian bisa puas-puasin lah ya. Perangannya sama musuh. Karena pertarungannya pun pasti akan sangat banyak, sangat masif. Dan kalau mau cari kill point di sini bisa kalian puas-puasin juga. Seperti itu, teman-teman. Daripada kalian buang-buang resources dan speed up di pertarungan-pertarungan yang nggak ada objektifnya. Itu kalau menurut gue pribadi. Dan itu adalah hal yang pertama. Lalu hal yang kedua adalah dalam pembentukan teknologi kalian sebelum opening PAS 7. Ya, jadi gue sangat banget menyarankan untuk mempunyai teknologi yang sudah mumpuni sebelum pertarungan open PAS 7, teman-teman. Ya, ini penting banget. Karena dalam pertarungan KVK SOC, teknologi ini akan sangat mempengaruhi kekuatan kalian dalam pertarung. Ya, jadi pastikan kalian sebelum opening PAS 7 itu sudah menghabisin kristal kalian. Kalian sudah naikin nih reset-reset yang penting-penting. Dan buat para Lost Planner itu sudah top up, top up semua yang mau kalian top up. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, karena setelah opening PAS 7 ini, ya, nggak lama ya teman-teman. Biasanya sekitar 3 harian. Itu PAS 8 akan dibuka. Ini yang ini. Dan ini adalah pintu masuk kalian menuju ke Kingsland. Menuju ke tanah kemenangan. Ya, jadi ini sudah saatnya mulai serius, mulai habis-habisan. Karena kemenangan kalian sangat ditentukan di sini. Jadi kalau ibarat kata mobil ya teman-teman ya, ibarat kata mobil. Zona-zona sebelum opening PAS 7, itu pertarungannya gunakan lagi G1, G1, G3 lah teman-teman. Nggak usah terlalu ngegas banget. Tapi juga jangan pelan-pelan ya. Artinya jangan nggak ikut perang gitu ya. Tetap perang, tapi nggak usah digas banget. Kenapa? Karena jangan sampai kalian kehabisan bensin sebelum opening PAS 7 ini. Karena zona-zona macam zona 5 ini, menurut gue pribadi ya, itu ngaruhnya... Ya ngaruh. Misalkan kalau di HA ini terhadap bastion. Tapi nggak banyak-banyak banget teman-teman. Tidak serta-merta ketika kalian kalah di zona 5, itu artinya kalian kalah KVK-nya. Nggak. Tapi ketika kalian kalah di opening PAS 7 ya, kayak gini nih, kalah. Udah pasti kan nggak bisa masuk Kingsland dan KVK-nya pasti kalah. Nah yang terakhir, yang terakhir, di sini gue juga ingin tekankan bahwa kalian jangan sampai salah memahami perkataan gue, di mana kalian mengertikannya, berarti kan harus habis-habisan di opening PAS 7 ini. Nggak teman-teman, nggak. Tapi kalian itu harus berada di dalam posisi siap minimal, siap tempur. Karena kalau dibutuhkan ya teman-teman, ya mau nggak mau kan juga harus habis-habisan di sini, kalau dibutuhkan. Contohnya dalam kondisi kayak 16-23 ini. Ya, misalkan. Menurut gue pribadi, mereka harusnya habis-habisan kemarin di sini. Untuk men-define wilayahnya. Ya coba memang kalau mereka sudah, yaudah gue nyerahlah, yaudah give up, gue nggak mau defend lagi. Itu mungkin lain cerita ya. Tapi kalau mereka masih memiliki asa, masih memiliki harapan untuk masuk ke dalam Kingsland, ya harusnya mereka habis-habisan di sini. Mau nggak mau, itu kondisinya, quote-end quote, ya tidak bisa dielakkan kan, tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau dalam kondisi yang masih imbang ya teman-teman, ya kalian tetap ngegas, tapi ya tetap jaga bensin, tetap jaga bensin, sisakan sebagian untuk pertarungan Kingsland. Tapi minimal, minimal banget, jangan sampai zona kalian yang di opening 47 ini, itu terbut oleh musuh. Ya, itu bahaya banget, bahaya banget. Dan itu akan memastikan kalian tidak akan bisa masuk ke Kingsland. Dan kafikanya selesai. That's it. Kalah. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi sekian dari gue ya teman-teman untuk video kali ini, mengenai betapa pentingnya opening pas 7 terhadap tingkat kemenangan kafika kalian. Ini adalah sebuah topik yang mungkin remeh-temeh ya buat sebagian banyak orang, tapi mudah-mudahan setelah memahami hal seperti ini, itu bisa membuat kalian menjadi lebih baik lagi, dalam memanage akun kalian, di dalam sebuah pertempuran kafika nih teman-teman. Oke, jadi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, karena gue masih akan banyak membuat video-video seperti ini ke depannya. Oke, jadi sampai jumpa di video-video gue selanjutnya teman-teman. Goodbye.